musik 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 siram truk dulu guys biar segar baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya semuanya ketemu lagi dengan saya Alifalaudin ya salam penal semuanya semoga masih sehat selalu amin amin ya rabbal alamin baik bisa dilihat ya ini ada tanaman jeruk berbuah di dalam pot sangat cantik sekali ini nama tanaman jeruknya yaitu jeruk dekopon apa itu jeruk dekopon akan saya jelaskan terlebih dahulu ya jeruk dekopon merupakan variatus jeruk yang berasal dari negeri sakura apa itu negeri sakura negeri jepang baik jadi sangat informatif sekali ya jeruk dekopon memiliki bentuk yang unik yaitu memiliki benjulan di pangkal buahnya jeruk asal jepang ini merupakan jeruk yang terbilang baru di Indonesia sehingga jeruk ini masih jarang dan laga jadi memang jeruk ini punya benjulan disini ya ini kan masih kecil di opening saya tadi kan udah terlihat benjulannya nah ini kan udah terlihat benjulannya ya baik lebih baiknya kita mengenal lebih jauh ya apa itu jeruk dekopon oke lanjut walaupun berasal dari negeri sakura bukan berarti jeruk ini tidak bisa dibudidayakan ya dan tumbuh di Indonesia jeruk ini sudah terbukti dapat tumbuh dan berbuah di Indonesia contohnya ini ini hanya di dalam pot sudah berbuah ya ada beberapa keunggulan dari jeruk dekopon selain bobot buahnya yang berat jeruk asal jepang ini juga memiliki keunggulan lain yakni non biji jadi jeruk ini tidak ada bijinya ya pemirsa jeruk memang selalu identik dengan biji di dalamnya nah tetapi ini tidak berlaku pada jeruk asal jepang ini sebab jeruk ini menjadi salah satu bibit jeruk yang akan menghasilkan buah tanpa biji selain itu ada keunikan lain yang pada jeruk ini ya pemirsa biasanya kulit jeruk buah jeruk itu akan terasa pahit di lidah lain halnya dengan kulit buah jeruk dekopon karena bukan hanya dagingnya yang manis sebab rasa kulit buah jeruk dekopon terasa manis jadi jeruk ini bisa dimakan sama kulitnya ya isi sama kulitnya manis ini juga pasti ada semuanya ya apalagi saya sudah mengonsumsi jeruk pasti kulitnya itu terasa pahit nah tapi berbeda hanya dengan jeruk dekopon tidak ada bijinya rasanya manis bahkan sampai kulitnya oke guys bisa dilihat lebih spesifik ya ini saya akan merangkan ini bahwa jeruk tumbuh di dalam pot dan berbuah jadi pada umumnya itu jeruk tumbuh tinggi oke guys jadi bisa dilihat ya ini tumbuh di dalam pot jeruk ini prosesnya sangat cepat sekali berbuah ini hanya membutuhkan pot ukuran 17 liter ini umur berbuah baru 8 bulan jadi setelah ditanam itu 8 bulan sudah mulai berbuah seperti ini ya ini buahnya ada 4 ini sampai tidak kuat rantingnya ini kan dia dahnya enggak kuat menahan buah seperti ini nah inilah uniknya jeruk dekopon disini ada penjolannya pemirsa nah untuk daun seperti ini seperti umumnya ya seperti lemon daunnya untuk batangnya segini oke guys masih dilanjut ini dilanjut dengan QNA yaitu tanya jawab seputar masalah jeruk oke guys jadi para petani itu juga merasa mengeluh ya banyak sekali jeruknya rusak seperti itu buahnya rontok seperti itu jadi banyak sekali permasalahannya ya coba ini kita simak dulu ada beberapa pertanyaan masuk oke oke biasanya terjadi masalah yaitu buahnya rontok dan untuk buah rontok itu biasa sangat mudah sekali diatasinya itu ada formula pupuk khusus menggunakan POC dan juga power ditambah lagi KCL ya pemirsa saya biasanya seperti itu Alhamdulillah ini juga tidak rontok nah sudah ketahuan ya itu permasalahan untuk buah rontok oke dan untuk permasalahan tidak mau berbuah wow untuk tidak mau berbuah itu banyak sekali kasusnya kak itu bisa dari memang bibitnya dulu bukan dari cangkok ataupun okulasi ya kan mungkin juga itu dari beji kalau dari beji memang usianya sangat lama sekali kak bisa bertahun-tahun baru berbuah jadi kalau mau membeli bibit yaitu yang okulasi ataupun cangkok ya kak oke dan untuk masalah berikutnya yaitu daunnya menguning daunnya menguning dan rontok nah itu mungkin anda kurang rajin dalam penyiraman kak oke tanaman itu perlu disiram ya terutama pada musim kemarau yaitu bisa menjadi rutinitas nanti tergantung kandungan air di lingkungan anda kalau memang daerahnya panas dan kering ya itu perlu penyiraman yang insentif jadi harus rajin-rajin sekali menyiram bisa setiap pagi seperti itu ya setiap pagi disiram atau setiap sore seperti itu ya kalau pagi pagi sekalian kalau sore sore sekalian jadi seperti itu ya kak bisa dimengerti ya oke dan untuk apalagi soal media mungkin ya media tanam itu menggunakan tanah ya dan juga skampadi pakai pupuknya granul modern untuk dasaran hasilnya seperti ini sudah tumbuh dan berbuah oke kak untuk sesi tanya-jawabnya mungkin baru sampai disitu karena pertanyaan masuknya ya baru segitu saja mungkin ada pertanyaan yang belum saya jawab bisa dilanjut di video berikutnya ya oke dan untuk sesi berikutnya ini nanti saya akan mempraktekan pupuk apa sih kalau bisa berbuah seperti ini nah seperti itu ini dari sini akan saya bocorkan oke kak untuk pupuknya ini saya menggunakan POC POC dari NASA ya dan juga pupuk merah ini jadi ini perpaduan dari kedua pupuk ini nanti caranya ambil satu tutup dan juga ininya setengah sendok saja dicampur ke air dan dibuat untuk menyeram lakukan selama tiga minggu sekali oke coba kita buat ya nah ini sudah air sudah saya sediakan tinggal aplikasi saja ini ambil satu tutup POC sudah masukkan cara-caranya memang sangat simpel kita buka ya ini ambil setengahnya saja oke kak sudah dicampur di dalam ember penyiraman ini ya sudah deh kemudian disiram untuk disiram dari daun boleh seperti ini ya biar semakin segar dan juga ke bagian dekat tanggal batang seperti ini lakukan tiga minggu sekali saja kak nah seperti itu ya udah seperti itu saja oh ya untuk takerannya berapa sih mas untuk takeran itu idealnya lima liter air juga bisa ini untuk disiramkan itu secukupnya saja jangan terlalu banyak-banyak nanti bisa meluap oke kak di lain itu ada tips khusus enggak caranya ada jadi itu kita harus memangkas dari beberapa dahan ya dahan susu yang baru seperti ini kita buang saja seperti ini kita potong nantinya dipotong ada daun-daun yang seperti ini enggak penting ini dipotong apalagi daun yang rusak seperti ini ini dibuang saja nah seperti ini perawatannya ya seperti ini ini nanti sebenarnya harus dipotong lagi ini dipotong juga ini bawahnya dipotong nah seperti itu kak oke kak terima kasih yang sudah menonton video saya ya semoga bermanfaat semoga membantu masalah anda jika anda suka silahkan like ya jika anda merasa dibantu silahkan di subscribe humpung saya masih disini loh nah oke seperti itu oke kak untuk sesi video berikutnya ini akan dilanjutkan ke video anggur Brazil anggur Brazil itu adalah anggur jabotik jaba itulah anggur import dari negeri Brazil sana dan berhasil berbuah dan juga dibudidayakan di Indonesia oke terima kasih yang sudah menonton ya jangan lupa untuk di subscribe saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi anggur Brazil guys seperti ini buahnya nempel di pohonnya seperti ini mantap sekali yang warna hitam sudah masa guys untuk yang hijau itu buah muda ini buah eksotis banget guys masih jarang yang punya dan tentunya harganya sangat mahal seperti ini seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati